Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Profesor Kli Kisah mengenai tragedi yang menimpa awak kapal kargo SS Orang Medan Hingga kini masih menjadi misteri Cerita tentang kapal SS Orang Medan ini Sempat menjadi sorotan dunia Dikarenakan terdapat keanehan dan juga kejanggalan Yang menimpa para kru dan awak kapal tersebut Di video kali ini kita akan membahas mengenai kapal SS Orang Medan yang masih menjadi misteri Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe Agar channel ini selalu menyajikan info-info menarik seputar dunia gaib dan dunia misteri lainnya Peristiwa ini berawal ketika dua kapal Amerika yaitu City of Baltimore dan Silver Star Mendapat pesan SOS dari kapal Belanda yaitu SS Orang Medan Yang dimana kedua kapal ini sedang berada di Selat Malaka Dahulu media komunikasi kapal menggunakan gelombang radio dan peralatan Yang dapat menerjemahkan bahasa ketukan atau Sandi Morse Panggilan darurat ini juga terdeteksi oleh pos pantau milik Belanda dan Inggris Yang ada di sekitar Selat Malaka Panggilan darurat tersebut berupa pesan mengerikan Yang terjadi kepada seluruh awak kapal SS Orang Medan yang berisi Semua awak kapal termasuk juga kapten telah tergeletak tak bernyawa di geladak kapal Kemungkinan seluruh kru sudah meninggal Pesan tersebut pun terhenti Beberapa menit kemudian kode Mursi itu kembali memanggil Pesan terakhir ini diduga ditulis sendiri oleh operator radio sang kapal yang berisi Aku akan mati Pesan darurat ini direspon oleh kapal Amerika yaitu Silverstar Yang berada tidak jauh dari lokasi kapal SS Orang Medan Pihak Silverstar lantas mengirimkan Sandi Morse jawaban atas permintaan tolong tersebut Namun setelah pesan tersebut dikirimkan tidak ada jawaban sama sekali Sehingga kapal Silverstar memutuskan memutar haluan menuju kapal SS Orang Medan Pada saat itu sang kapten Silverstar pun membentuk tim penyelamat guna mengecek kondisi Para awak SS Orang Medan Setelah sampainya disana Kejadian yang sangat mengejutkan pun harus dilihat oleh para kru Silverstar Yang ternyata semua awak kapal SS Orang Medan Tergeletak di geladak kapal dalam keadaan sudah tak bernyawa Yang lebih mengejutkan lagi Kondisi fisik mereka sama sekali tidak ada terjadi suatu kekerasan Seperti diakibatkan oleh para perompak atau bajak laut Tidak ada setetes darah pun yang berceceran di lantai Yang terlihat hanyalah tubuh kaku para awak yang sudah tak bernyawa lagi Dengan kondisi mata yang terbelala Dengan tangan yang seperti menghalau sesuatu Dan mulut yang terbuka Seolah-olah para awak SS Orang Medan Telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan Hal ini sangat terlihat jelas Hampir semua para awak SS Orang Medan yang sudah tak bernyawa Raut wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sama Yaitu wajah yang terlihat ketakutan Satu persatu dari kru Silverstar Mengecek di ruang peta dan anjungan Tapi sayang Tidak ada satupun yang selamat dari mereka Bahkan anjing yang dibawa mereka terlihat sudah mati Kru Silverstar juga menemukan mayat operator radio SS Orang Medan Dengan kondisi mata terbuka Dan tangan yang masih berada di tombol pengirim murse Operator tersebutlah yang mengirim pesan terakhir yang berisi Aku akan mati Keanehan juga terjadi saat kru Silverstar berada di geladak kapal Yang dimana suhu di kapal tersebut terasa dingin Padahal suhu udara kala itu mencapai 43 derajat Celcius Sampai akhirnya para kru Silverstar memutuskan untuk menarik kapal ke pelabuhan terdekat Namun mereka dikejutkan dengan asap tebal yang keluar di bagian kapal SS Orang Medan Lantas membuat para kru Silverstar buru-buru keluar dari kapal tersebut Tidak lama setelah itu SS Orang Medan pun meledak Kemudian tenggelam di kedalaman selat Malaka bersama seluruh mayat awak kapal tersebut Dalam cerita ini terdapat beberapa versi yang mengatakan seluk beluk kejadian dari cerita misteri kapal SS Orang Medan Beberapa di antaranya kejadian ini terjadi di bulan Juni pada tahun 1947 Dan beberapa sumber juga mengatakan kejadian ini terjadi pada bulan Februari tahun 1948 Keberadaan kapal SS Orang Medan tetap menjadi titik hitam Tidak ada yang pernah menemukan laporan yang mengungkap keberadaan kapal ini Di sisi lain bahwa bintang perak memang ada di daerah ini pada bulan Juni 1947 Beberapa peneliti mengajukan hipotesis bahwa kapal Orang Medan pastilah milik kolonial Belanda Sedangkan arti Orang Medan sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti orang Dan Medan itu sendiri menjadi referensi kota terbesar di Sumatera kala itu Cerita tentang SS Orang Medan menjadi besar ketika lembaga intelijen terbesar di dunia yaitu CIA Merilis dokumen pada 23 Mei 2005 Menceritakan tentang sinyal SOS dari kapal SS Orang Medan yang diterima oleh pos pemantau Inggris dan Belanda Hingga saat ini banyak para peneliti yang mencoba membuktikan perihal kebenaran dari cerita ini Baik tentang kapal tersebut maupun misteri kematian para awak kapal Salah satu sejarawan kelautan Roy Benton yang membuat artikel berjudul Cargo of Death Yang diterbitkan oleh laman perpustakaan Australia Neswa Yang menjelaskan spekulasi yang paling masuk akal terkait kematian para awak kapal SS Orang Medan yang tak berdarah itu Benton sendiri menghabiskan waktu selama 15 tahun untuk meneliti dan menganalisis misteri kapal milik Belanda ini Spekulasi barang beracun menjadi alasan penyebab kematian para awak SS Orang Medan sendiri bisa saja mengangkut zat yang berbahaya Berupa zian kali semacam kalium cyanida dan nitroglycerin Yang dimana zat tersebut sangat berbahaya Dua jenis zat kimia ini sebelumnya pernah digunakan sebagai senjata kimia oleh Nazi dan juga Jepang Jepang menggunakan senjata ini saat melawan China di Perang Dunia Kedua Setelah membandingkan tahun dan juga kondisi Indonesia Pasca memproklamirkan kemerdekaannya Benton menjelaskan bahwa sejak tahun 1945 Masih ada upaya Belanda untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia Dengan menggunakan zat berbahaya tersebut Namun hal ini sangat sulit dikaji lagi Dikarenakan tidak ada bukti tentang keberadaan SS Orang Medan Di sisi lain juga tidak ada catatan registrasi SS Orang Medan Dalam register kapal pengiriman Dan juga tidak ada rekaman resmi tentang kejadian beserta bukti kapal yang telah ditemukan Sedangkan dari pihak kedua negara Baik Indonesia dan juga Belanda Tidak merasa memiliki kapal tersebut Namun asumsi yang paling memungkinkan tentang kematian misterius para awak kapal SS Orang Medan Bisa disebabkan oleh kebocoran kedua zat beracun tersebut Sehingga terhirup oleh seluruh para awak kapal yang menyebabkan mereka semua mati Dan kemudian terjadinya sebuah ledakan pada kapal tersebut Namun apapun itu Misteri tentang kapal SS Orang Medan Hingga saat ini masih menjadi sebuah cerita legenda di lautan Tidak ada yang tahu pasti tentang kebenaran dari cerita tersebut Beberapa orang ada yang mempercayainya Dan ada juga yang menganggapnya hanyalah cerita mitos belaka Itulah mengenai misteri kapal SS Orang Medan Yang belum terpecahkan hingga saat ini Semoga video ini menambah wawasan kita Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Jika kalian suka dengan channel ini Sekian saja video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!